Pemisah puluhan warga mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Sumedang. Kedatangan puluhan warga ini untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran ganti rugi lahan mirip warga yang belum diterima dan terindikasi dipersulit pembayarannya oleh pihak BPN. Puluhan warga dari wilayah Legokaler, Kejamatan Paseh, Kabupaten Sumedang mendatangi kantor BPN Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran ganti rugi lahan mereka yang terkena proyek Tolci Sumdawu. Warga menilai pihak BPN Sumedang dianggap memperlambat proses pembayaran karena menurut pengakuan warga semua berkas hingga proses pengukuran pun sudah dilakukan cukup lama. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak BPN maupun pihak terkait mengenai ganti rugi lahan mirip warga yang terkena imbas Tolci Sumdawu. Menurut kasih pengadaan tanah kantor BPN Sumedang Yayan Rusyadi, pihak BPN sudah melakukan pekerjaannya sesuai tupoksinya. Semua data dan berkas yang didapat di lapangan diterima pihaknya dari yang bersangkutan dan sedang dalam pengejaran untuk diproses selanjutnya. Kenapa ada transaksi sebenarnya tahun 2020 katanya padahal kenapa muncul 2017. Cuma dapat kami sampaikan bahwa Ketua Satgas B maupun Satgas B itu mendapatkan data terkait alas hak itu dari pihak penerima juga Pak. Jadi alas hak itu merupakan datanya dari pihak mereka dan dilengkapi terkait tanah adat dilengkapi dengan riwayat tanah dari pihak desa. Itu kalau sertifikat mungkin hanya penyataan sebagian saja. Itu terkait dengan tadi ya kladifikasi itu membandingkan ya. Nah informasi kenapa membandingkan dengan bersama kohari mungkin. Nah ini yang harus kita kladifikasi-kladifikasi karena masing-masing punya tupoksi kok. Terkait pendataan ada tupoksi masing-masing, terkait penilaian juga, terkait pengajuan SPP ke LMA, itu dari pihak BPK. Jadi masing-masing punya tupoksi masing-masing. Kami disini sebagai pelaksanaan pengadaan karena ya hanya hasilannya menampung ya terkait dengan penataan. Penataan mencakap. Koordinator aksi Asep Rohmat mengatakan pihaknya sudah mempunyai berbagai bukti tentang adanya kecurangan pihak terkait dalam hal penyelesaian masalah lahan warga ini. Asep mengatakan jika masalah ini masih belum terselesaikan, pihaknya akan membawa masalah ini ke jalur hukum dengan berbagai bukti yang dimilikinya. Ini banyak rugaan-rugaan pelanggaran terkait untuk ya desa Cicaru, khususnya ya, lain kami, Wera. Kita kaji, kita banyak penungguan. Ada rugaan pelugian negara disini di mana yang tidak harusnya dibebaskan. Di luar malah dibebaskan. Dari lainnya lumayan patah. Kedua, juga ada penungguan negara. Di mana ada hukum-hukum dari apalagi kesehatan yang tadi sebut, Tandai Tersalegokan, banyak hukum-hukum yang bermain termasuk dengan hukum monetaris yang di daerah Sundang. Di mana ada AJB muncul 2017, ya, padahal, apa namanya, perjualan antara klien kami dengan pihak ketiga itu 2020. Nah, di dalam AJB, di dalam AJB terbalik. Malah yang pihak pertama langsung pihak ketiga. Saya suka tanya ke pihak TPN. Logikanya, kalau AJB nyemut ke 2017, kenapa di peta bidang masih nama klien kami? Taduknya klien, apa, atas nama yang pihak ketiga.